Intro Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Tugas pokok guru adalah mengajar dan mendidik siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan. Melalui pembelajaran tatap muka, siswa akan mendapatkan nilai-nilai seperti proses pendewasaan sosial, budaya, etika, maupun moral yang mereka dapatkan dengan interaksi sosial di lingkungan pendidikan. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, ada perubahan sosial yang membutuhkan proses adaptasi dalam proses pembelajaran di madrasah. Di masa pandemi ini, guru tetap dituntut tercapainya tujuan pendidikan. Guru juga bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan peserta didik dengan memberikan pemahaman menaati semua protokol kesehatan. Untuk tetap berbakti pada negeri, sebagai ujung tombak pendidikan, guru harus cepat menyesuaikan keadaan dengan cara mengubah metode pembelajarannya. Kegiatan belajar-mengajar dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Ada tuntutan di masa pandemi COVID-19 bahwa guru harus tetap berinovasi memanfaatkan bermacam teknologi seperti handphone, komputer, dalam penyelenggaraan kelas online. Madrasah alias negeri pemalang dengan e-learning madrasah terus berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan guna memposisikan peran mulia guru serta memastikan kelangsungan pembelajaran. Dengan e-learning madrasah diman pemalang ini menjadi bukti bahwa guru bisa memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan kemampuan dalam mengajar. Inilah bakti guru untuk negeri. Tetapi, pandemi ini mengajarkan bahwa nilai utama proses pembelajaran adalah interaksi sosial secara langsung. Kami rindu mengajar di kelas. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.